Organ pernapasan yang fungsinya esensial sekali bagi tubuh salah satunya adalah paru-paru. Sama seperti organ lainnya, organ yang satu ini tidak pernah beristri rahat. Paru-paru memiliki fungsi menjaga oksigen yang memberi kita kehidupan agar tetap mengalir ke dalam tubuh sambil mengeluarkan karbon dioksida. Namun perlu disadari bahwa segala sesuatu yang ada di udara berpotensi masuk ke paru-paru Anda dan beberapa zat tersebut dapat merusak kesehatan organ vital ini. Untungnya, ada sejumlah pengobatan tradisional yang dapat membantu Anda melindungi sistem pernapasan Anda dari ancaman lingkungan di udara. Mau itu berasal dari kabut asap, polusi, kelebihan ozon, asap dari kebakaran hutan maupun virus dan bakteri. Obat-obatan herbal ini dapat membantu Anda mencegah penyakit dan kerusakan paru-paru dengan secara proaktif memperkuat paru-paru Anda dan melindunginya dari ancaman. Teh pepermin, ini juga merupakan antihistamin alami yang kuat, yang berarti dapat sangat membantu dalam mendukung kesehatan sistem pernapasan. Ini dapat mencegah benda asing dan alergen menyebabkan peradangan di saluran pernapasan Anda, yang membuat saluran udara tetap bebas dan terbuka. Daun pisang Daun pisang raja adalah ramuan umum yang mudah ditemukan di Indonesia. Daun pisang yang telah direbus dan diminum air rebusannya memberikan bantuan yang menenangkan untuk gangguan pernapasan dan peradangan. Apel Sebuah apel sehari dapat mencegah masalah paru-paru, sebuah laporan baru-baru ini dari London mengungkapkan. Para peneliti dari SET, Georgis Hospital Medical School menemukan bahwa di antara 2.500 peserta studi, Mereka yang mengonsumsi 5 apel atau lebih per minggu memiliki fungsi paru-paru yang sedikit lebih baik secara keseluruhan. Kersetin, antioksidan yang ditemukan dalam apel, dapat membantu melindungi paru-paru dari asap dan polutan lainnya. Blueberry Blueberry mengandung lebih banyak antioksidan dan dapat mengurangi efek berbahaya dari polusi udara. Diduga bahwa flavonoid dapat membantu mengatur sistem kekebalan dan bahkan, memprogram ulang gen, untuk melindungi Anda dari polusi udara. Tambahkan 3 per 4 cangkir blueberry, jumlah yang dikonsumsi setiap hari dalam penelitian ini, ke dalam yoghurt, smoothie, dan salad, atau cukup dihaluskan. Kayu putih Kayu putih telah terbukti mencegah kambuhnya bronkitis bila dikombinasikan dengan 2 minyak esensial lainnya, jeruk nipis dan pinus. Itu juga menjelaskan mengapa obat batuk sering mengandung ekstrak kayu putih. Tambahkan beberapa tetes minyak kayu putih ke dalam semangkuk air mendidih, letakkan handuk di atas kepala Anda untuk membuat tenda untuk menampung uap, lalu tutup mata Anda dan hirup uapnya perlahan selama 10 menit. Sebuah studi di Alternative Medicine Review mencatat bahwa metode ini efektif untuk meredakan gejala infeksi pernafasan, rinitis, dan sinusitis berkat sifat antibakteri, antivirus, dan anti-inflammasi minyak. Terima kasih telah menonton!